Kesalahan-kesalahan ciptaannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan, ini solusi di dalam ajaran agama Islam. Jadi poin-poin keselamatan termasuk daripada perayaan hari raya Idul Fitri, itu adalah cerminan yang kokoh bahwa dosa-dosa di dalam bulan seci Ramadan itu dihapuskan, ditebus oleh Allah dengan amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang menyelamatkan kemanusia itu bukan amalannya, tetapi Allah berdasarkan terhadap syarat yang dipertentukan oleh Allah. Itu jelas Dan laksanakanlah persembahan sujud, lakukanlah ibadah ketaatan kepada Allah dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, Kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Tuhanmu, sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Pak Martin, di dalam ajaran agama Islam sekali lagi Pak, diterangkan Manihtada fa innama yahtadi linapsi, petunjuk itu sudah datang kepada Allah, barang siapa yang melakukan kebenaran, kebaikan, maka dia melakukan keselamatan untuk dirinya. Begitu juga sebaliknya. Silahkan Pak Ya, jadi seperti orang Israel tadi sudah saya katakan bahwa pertama mereka dipanggil itu tujuan Tuhan puncaknya adalah untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Karena mereka diambil dari antara bangsa-bangsa. Tetapi karena memang belum waktunya memang, mereka itu masih sifatnya itu masih belajar mengenal Tuhan dengan aturan-aturan, dengan syariat-syariat umum-turat itu. Nah itu. Tetapi tujuan Tuhan itu kesana, sehingga lalu datang Yesus untuk mengenali itu, bahwa melalui Yesus inilah bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Nah bagaimana bangsa-bangsa lain diselamatkan itu? Pertama, tentu kita orang Israel dengan nabi-nabi, diutus, lalu untuk membangun iman orang Yahudi, lalu datang Yesus, mempersiapkan orang Kristen, supaya seperti yang tadi saya katakan, supaya dia menghasilkan buah, menghasilkan buah itu supaya orang lain bisa nikmati. Dengan cara-cara hidup yang baik inilah diharapkan bahwa orang bisa percaya kepada Yesus melalui kehidupan orang Kristen yang baik. Yaitu yang dikatakan sebagai berbuah itu tadi, itu tugas orang Kristen, supaya bangsa-bangsa lain juga diselamatkan gitu, dengan hidup yang benar. Karena manusia bagaimanapun, dia tidak mungkin bisa benar. Seperti yang tadi saya bacakan di Roma 3 itu bahwa tidak ada satu orang yang benar, satu orang pun tidak. Mereka semua sudah berbuat dosa, mereka tidak mencari Allah, semua sikap, tingkat laku mereka itu tidak benar gitu. Artinya dalam keadaan tersebut manusia itu bisa saja tidak salah gitu. Nah ini sehingga orang Kristen dipilih untuk menjadi saksinya kepada bangsa-bangsa lain. Dan tentu melalui itu juga ada kuasa Tuhan yang bisa melalui orang-orang Kristen itu sehingga bangsa-bangsa lain juga percaya. Nah melalui sikap inilah orang Kristen harus hidup benar, sepempat contoh bagi orang lain. Makanya ajaran yang ditekankan oleh Yesus kepada orang Kristen adalah kasih. Seperti yang Yesus juga lakukan di salib itu, itu pernyataan kasih sebenarnya. Nah ini artinya apa? Waktu dia ditangkap, dianihaya, dibenci, diludahi, ditempeling, segala macam perbuatan kebencian itu dicurahkan pada waktu peristiwa salib itu. Tetapi dia tidak melawan. Nah itu adalah contoh teladan bagi kita orang Kristen. Bahwa kalau kita dianihaya, ya kita tarik kepada Tuhan saja. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita jalani saja. Kalau memang itu Tuhan izinkan untuk kita menjalani begitu. Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya bisa menjalani penderitaan ini. Jadi seperti itu, seperti yang Yesus katakan waktu mau ditangkap itu. Ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi kita percaya kalau kita harus menderita juga. Karena penganiayanya, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang ini kehendak Tuhan, ya Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa jalanin. Nah disitulah masalah kehidupan Kristen yang menjadi contoh teladan itu. Sehingga nanti orang lihat perbuatan kita yang baik, dia akan menguliakan Tuhan juga gitu. Itu ajaran firman Tuhan itu di sana. Nah ini yang seperti diteladankan oleh Yesus. Apa yang dijalankan oleh Yesus dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan orang sakit, memberikan orang yang lapar. Nah itu satu, tapi lalu dilawan oleh orang-orang Yahudi yang salah pengertian ini. Lalu sampai dia dicari-cari kesalahannya. Ditanya sini, tanya situ, disalahkan ini, salahkan ini. Kenapa kamu berbeda dengan ajaran orang Yahudi? Begitu. Tapi dari disitulah dianggap dia itu menista Tuhan lalu disalib. Tapi waktu disalib dia terima saja semua itu karena memang inilah. Kelakuan manusia yang berdosa itu seperti yang dipraktikan oleh orang Yahudi. Kebencian mereka seperti apa itu dituangkan. Yesus kemana-mana mereka cari. Cari-cari untuk cari selah kesalahannya dia supaya mereka bisa menghukum dia. Itu adalah pikiran orang berdosa semua itu. Cari-cari kesalahan orang. Lalu kalau sudah ada dipakai sebagai dasar hukum. Lalu orang dia niaya, sebabkan disalib. Seperti salib itu kan satu yang paling hina. Nah ini yang mau diterangkan tentang salib itu seperti itu. Kebencian manusia yang berdosa ini, yang punya hati jahat ini. Itu dituangkan di dalam perlakuan mereka terhadap Yesus. Itu makanya peristiwa salib itu satu peristiwa yang penting bagi orang Kristen. Karena disitu ada dua teladan. Teladan pertama yang Tuhan menunjukkan betapa orang yang jahat itu menganiaya, membunuh, itu menghina, memfita, menjahati segala macam yang salah perbuatan. Bahkan sampai membunuh dengan hukuman yang paling hina. Hukuman yang paling hina itu diterapkan. Tapi Yesus apa responnya? Dia bilang, ya Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Inilah orang-orang berdosa yang tidak tahu diri. Kalau mereka berbuat jahat itu bahwa mereka juga akan menerima risikonya. Itu yang dikatakan Yesus. Ya Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membenci mereka karena dia tahu ini semua perbuatan yang berdosa. Karena dosa itu. Nah ini yang terjadi dalam pelayanan yang dia sampai dia mati itu memberi teladan buat kita. Bahwa inilah akibat dari orang berdosa. Tolong di mute Pak Lukman. Ya lanjut Pak. Jadi orang Kristen itu harus siap menderita. Kemungkinan menderita. Makanya banyak sekali di dalam Alkitab itu menekankan itu. Seperti dalam Yohanes 15. Bahwa kamu akan dibenci orang gitu. Karena kamu bukan dari dunia ini. Karena aku telah memilih kamu. Itu kata Yesus pada orang Kristen. Begitu. Lalu di Yohanes 16 juga dikatakan bahwa kamu akan dikucilkan. Dan orang yang membunuh kamu menganggap bahwa mereka telah berbuat bakti bagi Allah. Ini. Jadi disinilah masalah kehidupan orang Kristen itu penuh penderitaan. Artinya orang Kristen itu diperlakukan oleh orang itu sudah tidak manusia lagi. Seperti sampah gitu loh. Dianggap manusia tidak berguna. Seperti yang diperlakukan pada Yesus. Nah ini yang harus kita orang Kristen ini harus siap untuk itu. Harus siap untuk menerima itu. Nah ini hal yang memang tidak mudah. Tidak gampang untuk bisa menghadapi semua itu. Tapi kenyataan Tuhan sudah bilang. Kamu akan dibenci oleh dunia ini. Karena kamu percaya sama aku. Karena aku bukan dari dunia ini. Yesus akan datang dari surga. Nah dunia itu membenci seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka benci sekali. Nah sekarang orang saya juga Tuhan peringatkan. Kamu akan dibenci karena kamu bukan dari dunia ini. Karena aku sudah memilih kamu. Jadi kalau dunia membenci kamu berarti mereka itu membenci aku. Kata Yesus begitu. Lalu di Yohanes 16 dikatakan. Orang akan mengucilkan kamu. Dan ayah membunuh kamu menganggap bahwa mereka berbuat wakti bagi Tuhan. Ini hal-hal yang harus kita hadapi. Itu beratnya bukan main itu. Tapi apa boleh buat. Jadi kalau ada orang Kristen yang menerita. Ya kita cuma berdoa Tuhan. Tolong beri dia kekuatan. Kalau memang Tuhan izinkan dia harus mengalami ini. Tuhan beri dia kekuatan. Jadi itu ada standar yang dipakai oleh orang Kristen. Dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi hidup ini kita harus siap-siap untuk dibenci. Siap-siap untuk dia penderita. Siap-siap untuk difitnah, dihina, dicemohin lah. Nah itulah dasar kehidupan kita. Di situ dalam masalah dosa. Dalam masalah kebenaran. Tentang diri kita sendiri. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Itu seperti yang dikatakan tadi. Wah tidak ada yang benar. Semua orang sudah berboh dosa. Mulutnya sumpah serapahnya itu ada pada mulutnya. Itu makanya Yesus datang lahir di kandang domba. Supaya kita dibarui. Kita diajarkan yang baik. Nah itu kira-kira kalau kita bicara soal dosa dan amal perbuatan baik. Itu begitu. Jadi kekristianan itu diselamatkan. Lalu diwajibkan untuk memberi contoh keladen yang baik. Harus mengalah. Kuncinya itu harus mengalah. Itu saja kuncinya. Dan ini memang satu PR yang betul-betul berat buat orang kristian. Tapi mau tidak mau. Suka atau tidak suka. Kita harus jalanin ini. Makanya kalau kita harus menderita juga ya. Kita nyadatkan kepada Tuhan. Tidak berpikir untuk membalas. Tapi kita bilang Tuhan. Tolong saya kuatkan saya. Begitu Bang Jumah. Baik Pak Martin. Sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Kalau di dalam pemahaman kami umat Islam. Abu Khuraira. Atau yang bernama asli Abdurrahman bin Syak. Menyatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda. Mengajarkan sebuah konsep. Bahwa ada tiga perkara yang menyelamatkan manusia. Dari siksa api neraka. Dan ada tiga perkara yang dapat membinasakan manusia pada kebinasaan. Mengantar manusia pada kebinasaan. Dan juga ada tiga perkara yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. Dan ada tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa. Nah, saya urai satu-satu. Tiga hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Yang pertama itu adalah takut kepada Allah. Nah, cerminan takut kepada Allah ini adalah. Sama ketika anak-anak takut kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu. Maka anak yang takut akan tunduk patuh melaksanakan perintah orang tuanya. Tapi anak yang tidak takut pada perintah orang tuanya. Diperintahkan beberapa kalipun diutusan-utusan untuk menekankan perintah itu. Maka tidak akan ditaati. Karena dia tidak takut kepada orang tuanya. Dia tidak takut kepada Allah. Jadi tiga hal yang menyelamatkan manusia dari siksa hampir neraka di dalam pengajaran agama Islam berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah salah satunya takut kepada Allah. Takut ini cerminan yang kemudian adalah mentaati perintah dan mencahui lerangan. Baik ketika berada di tempat yang sepi maupun ketika berada di tempat yang ramai. Itu ketakutannya kepada Allah itu begitu. Ada manusia, tidak ada manusia. Tetap saja orang yang benar itu senantiasa takut kepada Allah. Takwa kepada Allah di tempat sepi adalah yang paling tinggi derajatnya. Jadi terkadang ada orang nampak kita lihat orang taat kepada Allah, ibadah karena ingin ria, karena ingin dilihat. Tetapi ketaatan yang tinggi di dalam ajaran agama Islam adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah di tempat yang sepi. Tidak ada manusia siapapun selain dirinya. Lalu yang kemudian yang kedua adalah berpola hidup hemat dan sederhana. Jadi yang dijanjikan oleh Allah keselamatan, dijauhkan dari siksaan api neraka adalah orang yang hidup dalam ketatangan hidupnya itu hemat dan sederhana. Baik saat dia berkecukupan maupun saat dia lagi tidak memiliki kecukupan. Artinya dalam keadaan ekonominya lagi terpuruk, tetap saja hemat, sederhana, lebih-lebih ketika dia kemudian berkecukupan, dia juga hidup sederhana. Tak ada bedanya. Ya, sederhana yang dimaksud disini tidak berfoya-foya dan hanya menunggu ridha dengan cara hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Itu yang dipahami oleh umat Islam berdasarkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, selalu berlaku adil. Baik saat rela maupun tidak rela, baik saat dia ikhlas maupun tidak ikhlas, dia dalam keadaan tidak senang ataupun senang, dia selalu berlaku adil. Adil memperlakukan seluruh manusia, adil memperlakukan segala aturan. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah. Jadi ada tiga perkara, yang pertama takut kepada Allah, yang kemudian hidup sederhana, yang ketiga kemudian adalah adil di dalam hidupnya. Nah, ini adalah konsep yang menyelamatkan manusia dari siksa afi neraka. Lalu kemudian, tiga hal yang dapat membinasakan manusia, yang pertama adalah sangat kikir. Senantiasa menuruti hawa nafsunya, dan yang ketiga adalah membanggakan diri. Nah, kenapa dikatakan sangat kikir? Ketika ada perintah dari Allah, sujudlah engkau untuk mengingatku, ya, fa'abudu atau fa'abudun. Dia kikir, dia enggan untuk meluangkan waktu menyembah kepada penciptanya. Ini termasuk golongan yang kikir. Kikir dalam hal ruh, kikir dalam hal jasmani. Itu yang diterangkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, menuruti hawa nafsunya. Artinya, dia tidak mengikuti aturan mainnya Allah. Sudah diberikan aturan di dalam beragama, ditinggalkan. Menuju kepada hawa nafsunya yang dianggapnya bahwa inilah kebenarannya, inilah kebaikannya. Meninggalkan perintah Tuhan, mengikuti hawa nafsunya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya sudah baik. Menurutnya sudah sesuai aturan. Padahal tidak ada aturannya di dalam kitab suci. Itu yang kedua. Menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, membanggakan diri. Membanggakan diri ini, diantaranya adalah selalu merasa sudah diselamatkan oleh Allah. Selalu merasa bahwa dirinya itu sudah pantas masa surga. Selalu merasa bahwa kehidupannya sudah dijamin. Tanpa dia menyadari bahwa sesungguhnya, kebaikan yang dia lakukan itu adalah justru pelanggaran. Karena tidak berdasarkan terhadap syariat yang ditentukan oleh Allah. Karena hidup ini yang benar adalah harus mentaati aturan mainnya Tuhan, baru disebut sebagai orang beriman. Nah, kemudian, kata Rasulullah, ada tiga hal yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. Yang pertama adalah, membudayakan ucapan keselamatan. Assalamualaikum. Selalu menebarkan salam ketika bertemu orang, keselamatan atasmu. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Tuhan selalu menebarkan doa, membudayakan ucapan salam. Yang kedua, suka memberikan makanan. Suka bersedekah, suka berinfak, apalagi zakat. Itu yang kedua. Kemudian, ibadah, sujud kepada Allah di tengah malam. Ini kami Umat Islam menyebutnya dengan sholat-sholat tahajud. Ini tiga poin. Yang meninggikan derajat manusia di akhirat adalah, membudayakan ucapan kasih kepada sesamanya manusia. Ketika dia berucap, orang menjadi teduh. Ketika dia berbicara, orang menjadi nyaman. Itu yang dimaksud membudayakan ucapan salam. Lalu yang kedua, gemar memberikan makanan. Ketika dianjurkan, diminta bayar zakatmu. Berinfak dan bersedekah. Dia tidak mikir panjang. Seketika dia melakukan apa yang menjadi tuntunan di dalam agamanya. Dan yang ketiga adalah, senantiasa bangun di tengah malam. Berbisik lembut kepada sang pencipta penguasa langit dan bumi. Mengaduhkan segala apa yang ada dalam kehidupannya kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara-cara lembut. Dan cara-cara tidak disaksikan oleh orang lain. Itu yang meninggikan derajat umat Islam kelak di akhirat. Ada pun tiga hal yang dapat menghapus dosa. Menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan pertasbian. Atau apa istilahnya itu. Menyempurnakan poin-poin rukun di dalam ibadah. Di antaranya adalah wudhu di pagi hari. Meskipun dalam keadaan dingin. Jadi pada saat suguh hari ketika ingin melaksanakan sholat. Itu disempurnakan wudhu-nya. Meski musim hujan dan seterusnya. Yang kedua melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat atau ibadah bercamaah. Dan yang ketiga menunggu tiba waktu sholat. Yang kedua usai mengerjakan sholat yang pertama. Sehingga ada hubungan emosional dengan tempat ibadah. Artinya ketika umat Islam ini ingin mendapatkan penghampusan dosa. Maka di dalam hatinya wudhu wajib menghadirkan keinginan-keinginan ketundukan untuk ibadah. Sholat. Tidak dijadikan sholat itu sebagai beban. Tidak dijadikan sholat itu sebagai penghalang dalam kegiatan apapun. Tetapi kegiatan apapun dilakukan. Hatinya selalu menunggu waktu ibadah. Waktu sholat. Sekiranya begitu Pak Martin. Sekelumit apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Hurairah. Terkait dengan tiga hal yang menyelamatkan manusia dari perkara siksa. Kemudian tiga hal yang meninggikan terajat manusia. Tiga hal yang dapat menghapuskan dosa. Dan tiga hal yang kemudian bisa dijadikan acuan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa yang saya terangkan di poin terakhir tadi. Demikian silahkan Pak. Ya, itulah saya kira kesimpulan dari semua dialog kita pada diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mau angkat satu, ada dua ayat disini untuk mengakhiri ini juga ya. Disini disekatakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi disini menjelaskan tentang kesimpulan terakhir dari pembicaraan kita tentang hari raya ini. Bagaimana perbuatan Tuhan itu, kita responnya, ini ajaranku untuk kita meresponnya. Jadi dikatakan demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah ini disampaikan itu, bahwa kita menghormati pengorbanan Yesus. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Sehingga oleh kemurahannya, kita diselamatkan. Kita mendapat kepastian keselamatan. Nah disitu yang dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Artinya bahwa, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Karena itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dalam Kristen itu ada dua, ibadah ritual dan ibadah aktual. Nah ibadah aktual ini yang ditekankan di dalam ayat tadi nih. Demi kemurahan Allah, aku merasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahannya hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tidak alam, mana yang sempurna. Nah disinilah inti ajaran puncak dari ajaran Kristen itu disana. Mempersembahkan tubuh itu berarti kita melakukan segala sesuatu untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kemuliaan nama Tuhan itu kita wujudkan? Yaitu kembali lagi kepada inti ajaran Kristen, bahwa kita melayani sesama dengan baik. Itu kuncinya disitu. Persembahkan tubuhmu, persembahan seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budimu berubah. Supaya kamu menjadi orang yang bisa milah-milah yang baik, yang tidak baik. Supaya yang kamu lakukan yang baik-baik saja. Nah itu. Jadi disini bagaimana orang Kristen harus hidup itu adalah ibadahnya yang sejak itu mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan kakinya melangkah ke tempat yang bagus ya. Tangannya untuk berbuat yang baik-baik. Mulutnya berbicara yang baik-baik. Pikirannya-pikirannya merencanakan yang baik-baik. Itu. Itu semua yang dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh itu. Berkata yang baik, berbuat yang baik, berjalan kejalanan yang baik, yang benar gitu. Nah itulah tekanan-tekanan dalam kehidupan kekristianan. Sehingga dikatakan demikian kemuliaan Allah. Karena Allah sudah berkorban untuk kamu. Supaya kamu juga berkorban untuk sesamamu. Itu dikatakan begitu. Jadi kalau Allah sudah menyerahkan Tuhan, Yesus sudah menyerahkan nyawanya kepada kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sampai ke situ ayat itu mengatakan. Sehingga inilah inti daripada ajaran Kristen itu. Jadi itu Bang Jumah, saya kira pagi ini cukup sampai di sini. Bang Jumah sudah jelaskan tadi puncaknya daripada iman Islam. Dan saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana persimpulan dari kehidupan Kristen itu. Wow. Orang Kristen harus mempersembahkan tubuhnya. Dia menyerahkan tubuhnya. Bahkan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita harus menyerahkan nyawa kita juga untuk sesama kita. Sampai ke situ itu puncak ajaran daripada kekristianan. Jadi disitulah hal-hal yang mendasari keyakinan umat Kristen. Jadi disinilah belajar untuk menjadi orang Kristen itu berat sekali. Dan kita masih lihat tentu banyak orang Kristen yang masih dalam proses pertumbuhan. Itu kita maklum-maklum saja dan kita harapkan nanti dia akan sampai kepada iman yang sebenarnya. Jadi disitu menjadi dasar kehidupan orang Kristen bahwa dia harus menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk sesama manusianya. Nah itu Bang Jumah saya kira cukup untuk kita ya. Bang Jumah terima kasih banyak. Baik Pak. Makasih Pak Marten. Sampai kita jumpa lagi nanti Bang Jumah ya. Baik. Terima kasih Bang Jumah. Terima kasih. Makasih Pak Marten. Baik teman-teman sekalian. Itulah dialog kami dengan Pak Marten. Tentang hari raya di dua agama masing-masing. Baik dari agama Islam maupun agama Kristen. Di mana kita sudah mendengarkan dari Pak Marten. Hari raya dari Kristen itu seperti apa poinnya. Kemudian di agama Islam. Hari raya itu adalah hari kemenangan. Hari di mana kita membebas. Terbebaskan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain. Hari di mana manusia itu kembali pitrah. Ya kembali kepada kesucian. Karena bulan suci Ramadan. Telah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan lalu-lalu. Sehingga kita keluar di bulan suci Ramadan ini. Dalam keadaan terlahir kembali. Demikian peran sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita akhiri dulu. Sebelum kita buka sesi berikutnya. Atau ada tambahan dari sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Waktu dan tempat. Silahkan disenggol. Kebetulan bang tadi ada Pak Hadi. Pak Hadi tapi dia lagi ngurusin apa yang tabrakan dulu. Ada sekarang tapi ada Pak Tony sih bang. Ya di sini juga ada teman-teman kita. Ada adik Riva. Ada siapa? Ada beberapa narasumber. Ada Bang Erwin juga. Pak Tony selamat pagi. Pak. Pagi Pak Tony. Kurus semangat Pak Tony. Apa kabar le? Orang NTT bang. Oh NTT. Aku sangat tahu NTT baik. Oke lanjut. Ada rendang. Oh ada. Oh ada. Alhamdulillah selalu ada. Iya. Iya silahkan yang mau pesan rendang jangan lupa. Hubungi nomor saya seperti biasa. Yang usah saya bang. Tapi ngeri juga lah bang bagi-bagi nomor. Kadang-kadang ada-ada aja ya bang. Bukan malah pesan rendang. Tapi. Ya maksudnya gak apa-apa sih. Kalau saya tuh gak keberatan kita ngobrol. Tapi kalau video call atau apa. Mohon maaf sekali. Jangan. Gak usah gitu. Kau si aja nomor saya Dinda. Biar nanti saya. Nah itu kalau mau video call itu sama-sama. Dinda Sion aja. Sama Bang Dion itu video call itu. Sama anak Raja Salman gitu. Cuma jangan kaget gitu. Gak takutnya Oten gitu loh bang kan. Saya percaya kok teman-teman muslim itu gak begitu. Saya sangat percaya. Umat Islam itu menjaga akhlaknya. Gitu. Gak apa-apa. Ya lanjut. Pak Tony. Pak Tony mana ini suaranya. Jangan-jangan arus saya dulu yang manggil nih. Iya. Jarang masuk Dinda. Dia jarang masuk. Gak pernah masuk ke sini. Baru kali ini dia. Halo selamat. Pagi menjelang siang. Menjelang sore. Menjelang malam Pak Tony. Pak Tony itu lah. Jadi. Tadi malam ada pengalaman. Saya masuk ke roomnya CIA. Bang rumah sayang kali gak ada gitu. Lima bapak-bapak rasa emak-emak. Ngompol di celana. Membahas poligami. Aduh. Lucu ya. Itu zoomnya siapa deh. CIA itu punyanya Pak Edo. Dan ngumpul ada sekitar tujuh apa lima. Pak enam bapak-bapak. Debater yang. Ketika saya masuk. Ngompol dan cipirit di celana. Aduh. Kasian banget. Zoom teman Kristen kita. Iya. Kan dibagiin di buruk kita kan. Saya masuk. Saya pikir ada. Ada slayer di dalam gitu kan. Ada abang. Ada yang lain-lain. Saya masuk. Ternyata mereka lagi. Sama Pak Munir. Sama Pak Dhani. Nah bahas poligami. Sampai yang blundernya itu gini. Dia bilang bahwa. Hagar itu tidak dijadikan istri. Padahal kan di kejadian 16. Nomor 3 kan. Jelas sekali. Kedikahi. Salam Firaun. Terus satu lagi. Yang ini apa. Dia bilang si. Nah apa. Kesulungan anak itu bang. Si Ismail tidak mendapat hak kesulungan. Kata Erben loh. Karena ada di kitab mereka kan. Hak kesulungan anak itu tidak boleh. Diberikan kepada. Istri pertama. Walaupun istri pertama dicintai. Kalau anak apa. Istri kedua. Menghasilkan. Anak sulung gitu. Nah tapi justru yang dilanggar kan. Sama Sarah kan. Gara-gara gak mau berbagi warisan. Ini pokoknya banyak kali blundernya. Tadi malam itu. Lima orang. Bapak-bapak rasa emak-emak. Tantrum, kejang, dan cipirit kecilana. Lucu aja. Iya. Tapi abang gak ada. Kirain bang rumah disitu. Saya di tim. Di ZZZ semalam. Oh iya. Iya sih. Tantas. Ini Pak Tony ini masuk mungkin buat nyimak. Saya rasa apa namanya. Kalau gak mau diskusi dulu. Ngobrol-ngobrol santai pun gak apa-apa Pak Tony. Jangan takut untuk ditanya. Diam-diam saja beliau ini. Pak Martin. Apa kabar Pak Martin? Beliau ada kegiatan kayaknya deh. Kita tunggu. Bentar masih ada tamu. Oh iya. Iya setiap setiap. Lanjut Pak Martin. Cari masukin yang teman-teman yang lain Bang. Ngobrol-ngobrol. Mumpung saya lagi nyantai. Ngomong-ngomong lagi kerja kan? Gak ada di rumah. Ini siang baru kita ke gunung. Buat teman-teman yang mau pesan rendang kembali lagi ya. Di nomor yang saya sudah posting di komunitas. Gak perlu saya ulangi lagi. Dan terima kasih yang udah pesan banyak sekali. Alhamdulillah terakhir kemarin saya kirim ke Singapur. Mudah-mudahan gak basi nyampe Singapur. Lebih mahal kirimnya daripada rendangnya ya Bang? Iya.